Pembahasan Soal Bahasa Inggris Jadi kita disuruh untuk mengisi bagian yang kosong ini dengan jawaban yang tepat, yaitu yang tersedia di antara opsi A, B, C, D, dan E. Nah untuk menjawab soal ini kita lihat di sini, pada kalimat ini dia menggunakan kata next month, yang mana ini merupakan kata keterangan waktu yang digunakan pada tensi simple future tense. Nah rumus dari simple future tense sendiri itu adalah subject, kemudian will, atau solve, kemudian ditambah dengan kata kerja bentuk pertama. Nah jawaban B itu sudah pasti salah, kenapa? Karena dia merupakan kata kerja bentuk kedua, yang mana ini merupakan tensis dari past tense. Kemudian yang C itu juga salah, kenapa? Karena dia di sini menggunakan to be has, kemudian kata kerjanya yaitu kata kerja bentuk ketiga, yang mana ini digunakan untuk tensis perfect tense. Lalu yang D itu juga salah, D dan E itu sama-sama menggunakan to be, is, dan are, kemudian verbnya itu ada penambahan ing, yang mana ini merupakan tensis dari simple continuous tense. Nah sehingga jawaban yang tepat yaitu ada di opsi yang A. Lalu pembahasan soal selanjutnya yaitu pada kalimat the company success bla bla bla, greatly by its dedicated employees and innovative strategies. Nah di sini juga merupakan kalimat yang mana pada kalimat ini ada bagian yang kosong, dan di sini kita disuruh untuk mengisi bagian yang kosong ini dengan jawaban yang tepat, yaitu yang tersedia di antara opsi A, B, C, D, dan E. Nah jika kita lihat sekilas pada opsi A sampai dengan E itu dia menggunakan kata influence, ini yang berarti pengaruh. Karena ini merupakan kalimat pasif, sehingga jawaban yang tepat yaitu ada di opsi A, yaitu has been influenced. Jadi, the company success has been influenced greatly by its dedicated employees and innovative strategies. Kata has been influenced ini, itu merupakan bentuk yang tepat untuk menggambarkan pengaruh yang diterima oleh perusahaan. Sehingga jawabannya yaitu yang A. Kemudian, soal selanjutnya, yaitu di sini ada percakapan antara Rafi dan Siva. Rafi, I have a serious problem today. I have just lost my driver's license. Kemudian Siva itu mengatakan, don't be sad, my friend. Let us search it around the park. Kemudian Rafi menjawab lagi, I have looked for it for hours, but I could not find it. Do you have any suggestion? Kemudian Siva menjawab lagi, you should tell the security to announce it to other students. Kemudian Rafi menjawab, yeah, that sounds good. I do hope it helps. Kemudian, di sini ada soal, pada soal ini ada pertanyaan, with sentence that so asking suggestion. Jadi, pada percakapan ini, dimanakah kalimat yang mengungkapkan atau menunjukkan kalimat meminta saran atau asking suggestion? Jika kita lihat dari percakapan antara Rafi dan Siva, kalimat yang meminta saran yaitu ada pada perkataan Rafi, itu di sini. Do you have any suggestion? Apakah kamu punya saran? Nah, kalimat ini atau bagian ini merupakan kalimat untuk menunjukkan meminta saran, sehingga jawabannya yaitu yang D. Lalu, pembahasan soal selanjutnya yaitu ada percakapan antara Alex dan Bian. Nah, di sini Alex mengatakan, you look unhealthy boy. Kemudian Bian menjawab, yes, I get a headache and a stomach. Kemudian Alex menjawab, you should go to a doctor. Come in, come on, I will accompany you. Kemudian Bian juga menjawab, oke. Nah, jadi di sini pertanyaannya adalah the underline word, so. Nah, jadi kata yang digarisbawahi yaitu kalimat dari Alex, you should go to a doctor. Come on, I will accompany you. Nah, di sini merupakan kalimat yang menunjukkan apa. Nah, di sini ada opsi A, agreements, yaitu kalimat persetujuan. Atau disagreement, yaitu kalimat yang menyatakan tidak setuju. Kemudian yang C, itu advice atau saran. Kemudian yang D, necessity, yaitu kebutuhan. Lalu yang A, plan, itu artinya rencana. Nah, di sini kita lihat kalimat dari Alex, you should go to a doctor. Kamu harus pergi ke dokter. Come on, ayolah, I will accompany you. Jadi, saya akan menemani mu. Nah, di sini kalimat ini itu menunjukkan saran, yaitu ada pada opsi yang C. Nah, Alex di situ menyarankan Bian untuk ke dokter. Jadi, jawabannya itu yang C. Pembahasan soal selanjutnya, yaitu percakapan antara Amir dan Budi. Amir, I'm not good at English. Kemudian, Budi menjawab bla bla bla. Nah, jadi pada pertanyaan ini, complete the dialogue about with an advice. Jadi, lengkapi kalimat atau percakapan dialog ini itu dengan saran. Nah, opsi di antara A sampai dengan E, dimanakah opsi yang menyatakan sebuah saran? Kita lihat pada bagian E, itu artinya you must sleep often, yaitu kamu harus tidur sering. Yang D, I must take an English course. Saya harus mengikuti atau... Atau yang C, do you like English? Apakah kamu menyukai bahasa Inggris? Atau yang D, why don't you take an English course and practice everyday? Jadi, mengapa kamu tidak mengambil kursus bahasa Inggris atau mengikuti kursus bahasa Inggris dan practice latihan everyday setiap hari? Jadi, jelas jawabannya yaitu yang B. Karena Budi itu menyarankan Amir untuk ikut kursus bahasa Inggris serta berlatih setiap hari. Kemudian, soal selanjutnya, yaitu ada percakapan antara Anton dan Richard. Anton, if the driver in the phone had not stopped, so suddenly I would have been able to avoid the accident. Kemudian, Richard menjawab, well, it's over. Let me take you to the hospital. You are seriously hard. Nah, disini pertanyaannya itu, from the underlined expresses we know, D, Anton. Jadi, pada kalimat yang di garis bawah, yaitu Anton, itu kita tahu bahwa titik-titik. Jika kita lihat dari percakapan si Anton, dia mengatakan, if the driver in the phone had not stopped, so suddenly I would have been able to avoid the accident. Yang mana artinya, jika supir di depan tidak berhenti mendadak, saya pasti bisa menghindari dari kecelakaan tersebut. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa Anton itu tidak dapat menghindari dari kecelakaan itu. Sehingga jawabannya yaitu yang A, could not avoid the accident. Jadi, Anton itu tidak dapat menghindari dari kecelakaan itu. Kemudian, pembahasan soal bahasa Inggris selanjutnya, yaitu disini ada percakapan antara Ridwan dan Ade. Ridwan, do you think our youth have the competence to keep up with the American in technology? Nah, kemudian Ade itu menjawab, I don't think so because it needs a lot of money. Nah, jadi, the competence word means, kata competence itu memiliki arti. Nah, jika kita lihat dari opsi yang diberikan yaitu yang A, profession, itu memiliki arti professi. Kemudian yang B, knowledge, itu artinya pengetahuan. Lalu, capability, itu artinya kemampuan. Opsi D, itu eksperimen, artinya percobaan. Lalu yang E, itu culture, artinya kebudayaan. Nah, disini competence, itu artinya kompetensi atau kemampuan. Sehingga jawaban yang tepat, yaitu yang C, capability. Jadi, capability dan competence itu sama-sama memiliki arti kemampuan. Oke, teman-teman, nah, jadi itulah beberapa soal bahasa Inggris yang sudah kita bahas, yang mana soal-soal tersebut itu sering sekali keluar di tes Akademik Polri. Nah, bagi teman-teman yang mau belajar soal-soal bahasa Inggris tes Akademik Polri lainnya, kalian bisa langsung cek dan kunjungi IG kelas Bimbel ya, yaitu di kelasbimbel.id. Nah, disana ada banyak sekali pembahasan, salah satunya soal bahasa Inggris tes Akademik Polri. Dan kalian bisa mengikuti tryout untuk persiapan kalian sebelum melaksanakan tes. Nah, oke, jadi sekian pembahasan kita. Terima kasih, terus semangat, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga sukses.